Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN resmi mengambil alih Lembaga Biologi Molekuler Eichmann 28 Desember 2021 lalu. Lembaga tersebut kini bernama Pusat Biologi Molekuler Eichmann yang berada di bawah Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati. Pengambil alihannya ini sesuai dengan Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Lewat Perpres tersebut, semua Lembaga Penelitian Pemerintah harus diintegrasikan di bawah BRIN. Sebelum ini, Eichmann berstatus Unit Proyek di Kementerian Riset dan Teknologi atau Kementeristek. Menurut BRIN, para perisai di Eichmann bisa diangkat menjadi peneliti dan mendapat semua hak finansial mereka. Namun, pengambil alihannya ini membuat peneliti honorer kehilangan status kepegawaian. Para peneliti di Eichmann yang belum berstatus aparatur sipil negara menerima surat ini. Menurut Kepala BRIN, Laksana Trihandoko, ada opsi yang ditawarkan kepada para peneliti honorer. Periset honorer yang sudah S3 akan mengikuti penerimaan ASN. Sedangkan periset yang belum S3 harus mengikuti studi lanjutan untuk menjadi ASN. Baru setelah bergelar doktor, mereka akan mengikuti penerimaan ASN di BRIN. Narasi memawancarai eks peneliti honorer Eichmann yang berkenan bicara secara anonim. Menurutnya, proses peralihan dari pegawai honorer ke ASN tak semudah yang dikatakan. Periset honorer yang non-S3 ya. Untuk kalau mau tetap di Eichmann, harus dengan skema by research. Jadi, menjadi mahasiswa S2 dan S2 menjadi mahasiswa S3. Untuk diterima kembali, kita mesti mengikuti proses CPNS lagi. Jangan harus menunggu adanya formasi. Jadi, belum tentu bisa. Belum pasti balik ke Eichmann lagi. Yang kami rasakan ya, ada proses yang panjang ya. Jadi, kami ditemukan kembali juga ke Eichmann juga kan. Karena, kalaupun kita masuk lewat proses penerimaan BRIN, itu juga akan masuk ke mekanisme manajemen talenta mereka, dan kita bisa ditemukan di unit lain di BRIN. Di Eichmann, 71 peneliti honorer bertindak sebagai asisten periset. Peran mereka tidak kecil dalam melakukan penelitian-penelitian di lembaga itu. Karena asisten penelitian masih S1, masih S2 itu, itu motor penggerak dari penelitian kami di lembaga Eichmann. Yang betul-betul bekerja di laboratoriumnya, mengurus sampel penelitian, mungkin lepas sekarang pada tahun PCR-nya itu, itu semua yang mengerjakan riset-asisten. Dan peneliti S3 kami itu juga tidak kalah penting sih. Mereka yang mencari grant, mereka yang bikin connection, bikin kerjasama, agar penelitian di lembaga Eichmann itu bisa lewat terus dilaksanakan. Dua tahun terakhir, Eichmann melakukan riset-riset penting terkait pandemi COVID-19. Salah satunya adalah pengembangan vaksin merah putih, untuk virus SARS-CoV-2. Kini patut disimak bagaimana nasib penelitian Eichmann setelah integrasi ke BRIN. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.